bismillah assalamualaikum sobat Zensoft video kali ini saya akan mencoba install Android Studio versi terbaru yaitu Android Studio jiref atau kita lebih kenal dengan jerapah di sini langsung kita kita klik update download dan langsung mengarah ke websitenya Oke langsung kita download saja Oke sudah selesai open langsung kita open saja jangan lupa subscribe kawan-kawan untuk bisa mengikuti update terbaru dari Zensoft Oke Android Studio is currently running kita keluarkan dulu program yang lama Oke next next-next-next saja ini saya cepatkan ya kawan-kawan next selesai langsung kita buka programnya ini dia aplikasi terbaru Oke kita buat lulu dan Zen ini program terakhir yang dibuka pada Android Studio sebelumnya sebelumnya saya telah menginstall chipmunk nah ini dia sudah berjalan seperti ini program terbarunya Oke ini yang terbaru oke 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 seperti biasa setelah kita install Android Studio versi terbaru beberapa library dari Gradle akan disesuaikan dengan versi terbaru ini masih saya coba meraba meraba ya ya kawan-kawan ya kawan-kawan Oke langsung aja kita konfigur kita coba download versi terbaru versi 20 saya akan coba sekali kawan-kawan ini ini langsung saya install dan langsung konfigur hai 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 masih meraba hai 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 kita akan coba membukanya lagi apakah masih Hai error Hai jadi begini kawan-kawan kalau kita ada masalah di Android Studio nya kita coba keluarkan project Android Studio nya nanti setelah luar kita buka lagi Android Studio akan default untuk mencari kesalahan-kesalahan yang ada di project seperti ini kita akan langsung melihat Hai 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 saya akan coba membuka yang lama dengan menggunakan chipmunk nah ternyata tidak ada error oke saya akan langsung keluarkan lagi kita buka nah ini saya buat shortcut untuk desktopnya masih error kawan-kawan oke kita akan mencoba buat project baru secara default dengan menggunakan versi jerapah ini oke bahasanya image nya kita coba pertama dengan menggunakan jerapah jerapah ini jerapah jerapah example satu oke finish selamat menikmati selamat menikmati selesai 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 kemudian yuk akhirnya Terima kasih telah menonton 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 kita buat emulator yang baru kita buat saja langsung emulator yang baru oke ada versi terbaru saya memilih yang sini saja oke kita filiskan saja oke next selamat menikmati berhasil berarti di kotlin ini lebih lancar dibandingkan di java tadi oke sekarang kita akan mencoba kembali untuk menyelesaikan masalah yang ada di java tadi oke here is example 1 selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati oke kita coba hapus ini kita kembalikan ke awalnya oke download info kembali seperti pada kotlin tadi kita jalankan kita jalankan kita berhasil oke tetap duplikat flash font in kotlin nah oke simple saja kawan-kawan sebenarnya ini kita tinggal menambahkan library kotlin di di dependensis ini errornya nah itu kita pastikan itu oke ini saya cepatkan ya kawan-kawan alhamdulillah sepertinya berhasil oke berhasil kawan-kawan oke untuk java dan kotlin tidak ada masalah berhasil jangan lupa subscribe like, komen, share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh